Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ahmad Jailami, pengasur Wanda Pesantren Rodotrujinan, sekaligus Ketua MUI Jamatan Keroya, menyatakan bahwa kita sebagai tokoh yang berkaitan dengan agama, melarang keras tempat-tempat ibadah, tempat-tempat mendidikan untuk kampanye, baik yang berkaitan dengan legislatif maupun pemilu pilihan presiden. Dan kita harapkan masyarakat semakin cerdas di dalam pemilu, jangan menggunakan berita-berita yang kuat, dan harus teliti dengan adanya berita sehingga tidak menjadi isu yang mempecah belah masyarakat dan bangsa ini. Kita harus cermat dalam mendengar atau melihat berita, apapun kita harus cerdas dan cermat, jangan sampai semua berita kita percaya, karena harus bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian kita harapkan pemilu yang akan datang adalah pemilu yang cantik, artinya memikat dan menghasilkan yang terbaik. Dan kita berharap dengan adanya pemilu yang baik, kampanye yang baik, saling mengeluarkan ide-ide yang baik, insya Allah masyarakat akan lebih tertarik, sehingga kemudian mendapatkan pemilu yang baik, dan insya Allah negara kita menjadi negara yang baldatun, bayubatun, warabun, wafur, selalu diritahui oleh Allah SWT. Demikian, mohon maaf, bila itu fiqbali daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.